Halo saudara dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Presiden terpilih Donald Trump melalui kepala stafnya menyatakan menerima kesimpulan pihak intelijen Amerika Serikat bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan serangan dunia maya yang bertujuan mempengaruhi pil pres AS. Namun Trump bersikeras bahwa kampanye ini tidak berdampak sedikitpun terhadap hasil pil pres AS yang dimenangkannya. Trump justru menyerukan hubungan yang lebih baik dengan Moskow. Laporan hasil penyelidikan berbagai lembaga intelijen Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Rusia memerintahkan kampanye propaganda tahun 2016 yang mentarget pil pres AS guna mengganggu kepercayaan publik atas proses demokrasi Amerika serta menyerang Hillary Clinton dan melemahkan elektabilitasnya sebagai Presiden. Hal ini ditegaskan Presiden Obama dalam wawancara dengan ABC. Meski telah diberi briefing intelijen khusus mengenai hal ini, Presiden terpilih Donald Trump menegaskan perutasan ini tidak berdampak sama sekali terhadap hasil pil pres termasuk bahwa tak ada gangguan terhadap mesin pemilihan di TPS. Ia juga memposting sejumlah cuitan yang bernada meragukan kredibilitas penyelidikan tersebut. Hal ini disayangkan tokoh intelijen Amerika. This is a covert influence campaign that I think succeeded beyond all possible expectations on the part of the Russian Federation. At a minimum, you've got me here talking to you, trying to explain why there appears to be a war between the president-elect and the American intelligence community. If I'm working for the Russian special services, and I'm responsible for that covert influence campaign, Presiden Obama telah menerapkan sanksi pada Moskow, termasuk pemulangan 35 diplomatnya. Namun, tetap lewat cuitannya, Trump menyerukan perbaikan hubungan dengan Moskow. Menurutnya hanya orang bodoh yang menganggap hubungan baik dengan Rusia sebagai hal buruk. Demikian laporan tim VOA. Laporan intelijen terkait pertasan ini juga menyimpulkan bahwa kampanye propaganda Rusia dilakukan termasuk dengan menyebarkan fake news atau berita bohong di internet terkait lawan Donald Trump Hillary Clinton guna melemahkan elektabilitasnya. Beredarnya berita bohong dari situs meragukan, dinilai begitu serius, hingga perusahaan teknologi besar akhirnya mengambil tindakan. Di social media, satu postingan berita palsu bisa tersebar beribu atau bahkan berjuta-juta kali. Dalam upayanya menangkal penyebaran berita bohong, jejaring sosial terbesar dunia Facebook mengandeng ABC News, kantor berita ternama Associated Press, dan situs pengungkap kebohongan Snopes. Ini memudahkan pengguna melaporkan postingan yang berasal dari sumber diragukan. Bahkan pil presa Amerika terakhir pun dianggap sebagian pihak ikut dipengaruhi oleh berita bohong. Selain Facebook, raksasa teknologi lain termasuk Google juga menyatakan tekad memerangi pita bohong. Duitkan laporan tim VOA. Saudara baru-baru ini, diaspora muslim Indonesia dan Malaysia kembali menggelar muktamar tahunan yang kali ini digelar di Houston, negara bagian Texas. Sejumlah isu dibahas termasuk meningkatnya sentimen anti-muslim dan minoritas pasca kemenangan Donald Trump. Islamofobia memang bukan hal baru di Amerika. Tapi isunya semakin besar pasca pemilihan Donald Trump yang kerap menyuarakan retorika anti-muslim selama kampanye pemilihan presiden. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi banyak muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Amerika. Di kota yang sangat kecil itu sering terjadi, apalagi bukan kota yang besar ya. Kota yang kecil mereka melihat kita sebagai imigran, kita bukan orang sini. Namun Sheikh Eyad Sudan, tokoh muslim di Houston, optimistis bahwa keadaan akan membaik. Muktamar tahunan ini diadakan oleh Perhimpunan Muslim Indonesia di Amerika atau IMSA dan kelompok mahasiswa Islam Malaysia atau MISG. Selain seminar, perhelatan empat hari ini juga diisi dengan berbagai aktivitas bagi anak-anak dan remaja serta bazar. Bagi sebagian peserta, ini juga kesempatan untuk bersilaturahmi. Saya sangat gembira, memang ini adalah satu program yang saya nantikan setiap tahun karena inilah masanya untuk berjumpa semua Malaysia dan Indonesia dari kita serumpun, right? Muktamar IMSA MISG ke-46 diikuti lebih dari 800 orang dari Houston, Texas VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda dari Washington DC. Saya Patsy Widakusuara dan tim VOA.